Itu situasional banget, karena kalau misalkan diisi gold lane sama Cecilion, ketika ada rotasi ke arah Cecilion itu nanti susah, karena dia gak punya damage yang oke, tapi wow di rot, di rot, di rot, di rot akan melawan Uranus, ini untuk matchup sih, bisa bisa untuk matchup, matchupnya kuat banget, dia bisa menangin lane, menangin gerakan, permasalahannya kayak, ketika dia udah menang gerakan apa yang bisa diambil, rotasi kah, masuk ke jungle musuh kah, kalau dia masuk ke jungle musuh, itu bahaya banget, adanya Masya ditambah dengan di rot, itu siapapun jungle pasti kabur, pasti kabur, baik, ini Masya ada, daerat ada, mereka mau main melee untuk damage, udah punya nih, udah punya banget nih masalahnya, yes, dia range-nya juga udah punya Cecilion, seorang silat game, cuman mungkin poking damage-nya yang kurang ya, poking damage, nih Hilda masih dari 2 game belum kelihatan ya, Hilda belum kelihatan nih, saat lagi apakah akan langsung diamankan oleh pemain dari Geek, atau akan menikirnya berbeda? Kari lagi, dan juga Yif, oke, Kari dan juga Yif, Gotland Kari kah? Atau, atau jungle Kari kah? Gotland Valentin bisa, atau jungle gerok kah? Kalau gerok, lama sih jungle, lama masalahnya, berbeda sama kayak Baxia, di jungle dia cepet, cepet banget, Uranus masih lebih mending lah, dia punya stack, tapi kalau gerok, lama? Harusnya ya, harusnya lama sih Last pick, dan Lunox ternyata, wow, Gotland berarti, dari Cecilion ya, akan mengisi di Gotland, atau mungkin Lunox, Lunox, Gotland Enakan Lunox, atau Cecil? Enakan Lunox, karena ketika rotasi ke Gotland, Lunox ini punya damage, di awal ya, kalau Gotland ini di Cecil, rotasi energi ke Gotland, dia nggak punya damage, Cecilnya jadi kayak nggak bisa bantu Oke, 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 baiklah kalau begitu jadi teman-teman semua, game yang kedua, udah mulai terdengar suara teriakan-teriakan dari dua pendukung yang ada di MPL Arena, yaitu Aralgy Kingdom, dan juga Geek Farm, yang memang mereka hadir hari ini untuk memberikan dukungan langsung terhadap kedua tim ini Iya, dan inilah penentuan untuk Geek Pemakan Kaji, yang mau bisa membawa game ini kepada game yang ketiga, atau Aralgy, akan menutup series ini dengan kemenangan mereka di game kali ini Jadi dari segi hero-nya sendiri, gimana Lem? Wah, 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 ini dari hero-nya sih, Romer Romer kah tadi, kalau nggak salah lihat Valennya Romer sih, bahaya banget Oke Kiri-kanan Uranus Broke, itu enak banget sih sebenarnya, kalau dilihat kiri-kanannya itu jadi tanky gitu Jadi masalah rotasinya sih Nah ini tinggal rotasinya aja yang akan kita rupture, ternyata menggunakan Broke-nya Fiend, sekali ini masih terberada di area mid Void Blast barusan, skill pertama yang langsung diamankan, sebentar untuk Renvi Kali ini, berada di area excellent itu sendiri Dilepas nggak? Parvele Bapaknya dilepas kan? Dilepas aja Pak Bener-bener nggak bisa juga, karena memang kalau di kontes bahaya Ini coba lihat, pin-nya, yaudah dia bakal ngacak-ngacak sendiri Tapi ternyata itu kali ini, kalau memang ada pergerakan dari karinya Mungkin dia untuk bisa hadir di situ dengan retribusi yang dimiliki Hanya saja, sekarang untuk VN Dia membawa retribusi, berarti dengan total 2 retribusi Yang dimiliki oleh player dari Arar Ini bakal berasa core sih, dan tapi farmingannya dia bakal lebih ke area jungle Masuk ke area musuh juga Dan untuk Geek Fam sendiri, akan sedikit kewalahan Karena banyak risau senleka dari creeps-nya yang akan dihabisi oleh tim Ararview Wah, 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 ini bakal semena-mena banget sih Masya-nya akan tetap berada di dalam area jungle yang dimiliki oleh Geek Sementara dengan retribusi yang dia bawa, coba lihat Fin-nya, udah level 3, retribusi-nya on point lagi Golpa, berhasil diamankan 2 retribusi Israel Ya, dan ini efektif banget kalau kita lihat dari menit segini Mereka udah bisa untuk nge-lead network yang ngehabisin banyak sekali creep Dan sementara dari tim Geek Fam, mereka akan sedikit kewalahan nih Mau ngelawan yang mana, mau menghadapi yang mana Tapi Albert menjadi satu-satunya flikker digunakan untuk abur rapture Mencoba untuk menyelamatkan timnya, tapi sudah disambut oleh pemain dari Ararview Hotsi First Blood didapatkan Total hampir 4 hero untuk bisa mendapatkan langsung rapture di early game seperti ini Renvi, berhasilkah? Tidak Karena Albert lah yang akan mendapatkan gold buff tersebut Muter lagi ke area mid, VN, dan juga Albert Udah akan langsung mengaman ke area turtle Tapi R7 mulai maju ke bagian depan Untuk Renvi-nya harus mundur dari tersebut Karena sekarang turtle-nya akan menjadi milik dari Ararview Hotsi tanpa adanya kontes Dia pasti level 3 dari Hotsi, jungle-nya habis semua Habis, habis, disamperin ya ampun Ditabrak lagi Dengan adanya bun yang langsung menggelinding masuk ke dalam tubuh dari Hans Tertinggal 2 level yang akan menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik sekali untuk dirinya Rapture berusaha untuk bisa mengusir mundur perkerakan yang akan dilakukan oleh Ararview Hotsi Karena ada VN dan juga R7 Hans-nya masih level 3, belum level 4 Speed Life-nya belum ada Tapi sekarang level 4 yang dia miliki langsung dikeluarkan begitu aja Karena ada reload melunakan di bagian belakang VN yang bisa kebertahan Tidak, karena itu kali ini VN-nya pun harus menerima damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya Terpanis, Geek Fam kali ini sudah menjawab dan gak gak kasih gratis Untuk Vince terlalu semena-mena kayaknya ya Dan mereka sadar itu gak mau kasih gratis terus-menerus di kontes dan bahkan dipanis Tapi informasinya diberikan enak banget sih Kayak reward manipulation udah gak ada nih Dan pergerakan kiri-kanannya itu bakal bebas Karena tidak adanya reward manipulation Ini apalagi untuk reward manipulation di level 1 seperti ini ya Masih 50 detikan dengan tidak ada level hanya saja Sekarang Hans hampir bisa tertangkap basah dengan pergerakan VN yang barusan dia lakukan Mendedak langsung masuk kukunya Sengaja kagak dipotong udah berapa tahun itu sekali nyakar Buset dah pak Hei, tapi di atas keli dengan Batfish-nya Mengusir mundur pemain dari Geek Fam gak ada yang bisa untuk melanjutkannya Karena Sihat abang-abangan RRQ Hosi sudah hadir di area tengah Piner 7 Albert mengambuk dan mempunyai Rapture kali ini Dengan adult manipulation RRQ Hosi Mereka gak mau melanjutkan peperangan Memilih untuk mundur Dan cukup puas dengan satu poin kill terhadap Rapture Oke ada Rapture again and again Harus berhasil langsung didapatkan Tapi Hans-nya tertangkap basah seorang diri Dengan tertuas yang dimiliki juga oleh Albert Langsung dikuang begitu aja Namun untuk sekarang terkena efek slow Hans-nya berhasil dengan Phantom Temp Mundur ke bagian belakang Tapi Skylarnya perlahan Tapi pasti ada di dalam rumputan Akankah dia membantu Tapi tidak Karena untuk Albert-nya Dengan velg yang sangat tebal Bajak di dalam tubuhnya Bajak bisa menjadi armor Sangat-sangat kuat sekali Dengan damage yang masuk ke arah tubuhnya Ya Skylarnya lunong sekali pertama Skylarnya menggunakan lunong Si MPL ID Season yang ke-9 Dan performanya cukup baik Di area bawah Dia berhasil uning Tapi dari arah Tartle-nya Terjadi peperangan maju kan Dan depan Renvi dengan bosher shield unity Mengusir clean Backlis-nya udah ketrigger Udah kebuka Di wars lanjutnya Kalau mereka mau ke kontes Gak akan ada battle Tadi ternyata tidak Jikman memilih untuk merelakan Tartle-nya Dan melindungi purple-nya Waduh-waduh-waduh finnya Again and again Tertangkap basah Sedikit lagi MP3 Sama si Misaka Dia akan berdaya Tersebutkan sekarang Ada flick real Sedik lakukan juga oleh Renvi Berhasil langsung diambil Ada VN yang menjadi korban Lewat sebuah invasi Yang mereka lakukan Barusan Waduh-waduh-waduh-waduh Gerakannya bagus banget sih Tartle-nya tadi Disecure sama Albert Dengan retribution Sementara di purple buff-nya Ditabrakin sama VN Dan dia punya retribution juga Ini membuat dari tim Geek Farm Gak akan pernah bisa Untuk ke kontes Karena Tartle-nya Dua retribution Ditambah dengan memang Dari kedua player ini Ngesplit gitu Satunya Tartle Satunya ngambil objektif lain Itu bahaya banget Nah Raptor-nya Untung masih punya The Power of Nator Dia masih bisa pendapatkan Masih bisa kaburnya tersebut, tapi sekarang dengan wild charge yang dimiliki langsung mendapatkan dirinya Karena beberapa player dimiliki juga oleh pemedal GLC di acara bisa-bisa Ada Vince yang menjadi korban, ada tas, 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 yang dilakukan juga tepat berada di depan dari Vince Hohoho, Aragio lagi dan lagi, membrokosi tim GIGFAM Rotasi dari tim GIGFAM pun kayak sekarang udah dipatahin GIGFAM di repotem lane Dia flicker dan commit terhadap hansi repotem lane Dan rotasinya gak sedikit terlambat dari tim GIGFAM sehingga R7 bisa kabur dengan selamat Duel di repotem lane dimenangkan ke R7, tapi dari atas kali ini Wan menghadapi tiga member dari Aragio C, dipomba diri langsung dan Aionic Ace pun semuanya Albert mendapatkan point kill Wah, 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 again and again nih Ada pergerakan yang begitu indah dilakukan oleh pemain dari Aragio C Mereka berkumpul bersama karena mereka tahu targetnya memiliki region SP yang sangat-sangat kencang Jadi mereka harus bisa memberikan damage dengan sangat-sangat optimal Part full bump diambil lagi Rotasi cepat dari NRK ini bener-bener maksimal sih Jungle-nya dikuasain bahkan jungle dari GIGFAM juga itu diinvasi terus-menerus Dan itu membuat perbedaan network yang terasa banget gitu kan 2000 network dan level sih yang jadi masalah Dari kedua jungle-nya Hans level 8 dan Albert level 10 Oke, ini dia turtle-nya Apakah mereka kickbump berani melakukan kontes Kanada Baryons yang dikeluarkan Tapi sekarang dengan bad impact Agak sedikit berasa juga Tapi dari turtle gagal mereka ambil Vince-nya bisa saja tertabrak Flicker langsung dikeluarkan selamat sejauh ini Kanada Swan mencoba untuk langsung mendorong mundur Pemain-pemain yang dimiliki Noral Kyoshi Kanada Skylar tepat berada di depannya Kita pindah lagi ke area bottom lane Ada Hans yang masih melakukan farmingan Ya, dan farmingan untuk Hans mulai terhimpit Karena RQC mulai memasuki area yang mencetik GIGFAM Selihat Finn juga diusir mundur oleh Rapture Bash dijaga mulai Sementara Batis dipop up di area bottom lane Sangwin kalau gak mengenai siapapun Dan RQC berusaha untuk melakukan push Dan mendapatkan pick off Tapi serudukan maut dari Rapture terhadap Finn Gak bisa untuk menghancurkan Finn Karena gak ada follow-up-nya Teman-teman dari GIGFAM mereka sibuk untuk berfarming ria item Yang dibutuhkan oleh GIGFAM masih cukup banyak Waduh, Rapture-nya Rapture-nya Paul Netter Emang ditunggu banget Lalu ditabrakin dan dirinya pun sekarang Pastinya akan langsung tertangkap basah Paul Netter dikeluarin lagi Tapi tidak akan memberikan nafek apapun Karena seorang diri kalah damage juga Dikaruk abis-abisan diukir batu di dalam tubuh ya Oh-oh, sementara Klee di area atas Satu terhadapan dengan Chuan Satu hero yang sangat tebal Batis geli-geli di tangan Chuan Tapi kali ini dari Chuan-nya yang tarik ulur terus Macu mundur Kayak dicuekin aja oleh tim Arkeosi Gak ada yang mau untuk membuang-buang waktu Ngejarin Chuan Dengan satu Uranus yang sangat kuat Semakin lama tapi Albert datang disini Chuan menggunakan flikir untuk kabur Dia yang sampai disambut oleh L7 Shanyudavin akil yang terkembang Dari Chuan-nya Menyusul dengan adanya-nya Rilutner Dimulai sesangbin golong di potong Klee mengambungkan bat impact Satu, dua, double kill Didapatkan oleh Klee Wah, 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 wah Bermasingin lebih dan dia mendapatkan Fin seorang diri Coba lihat Raptor-nya Hanya bisa melihat dari kejauhan Di dalam dari best turret yang dia milikin Namun sekarang Sinyalnya pergerakan lagi Chaos Assault yang begitu menyakitkan Masuk ke dalam tubuh dari Raptor Inilah expectasi yang lagi-lagi digagalkan Oleh RR Kyosi Karena apa? Karena disaat kita ber expectasi Disitulah awal kita menyakiti diri Namun itulah yang harus kita lakukan Untuk kita mendapatkan sebuah hasil Wow Dan hasil dari RR Kyosi Terlihat sangat meyakinkan Di menit yang ke-9 Mereka udah nge-lead dari segi network Dari segi point kill Objektif pun Sangat berbeda Karena gig time mereka sangat sulit untuk bergerak Ke RR Kyosi Mau nge-pusturet pun Sangat susah Penjagaan sangat ketat dari RR Kyosi Waduh Ini item-itemnya juga udah ada nih Oke Masih bermain dengan Molten Essence Ditambah dengan Sky Guardian Helm Sky Guardian Helm Dan ini Ini bakal menjadi item favorit gak sih Untuk warna-warna Frontliner Albert VYN Lihat dengan buildnya Item yang sama di build Sementara kalau kita lihat Berbanding terbalik dengan Ruktur ya Dia butuh Dominance Ice Untuk paling gak mengulangi Mark Dragon-nya Waduh Waduh Real War Metal Jadi keluarkan begitu aja Namun untuk kali ini Belum ada Polo BMS tambahan Mereka hanya tinggal menunggu nih Real World Manipulation Abis Serangan seperti apa lagi Yang akan dikeluarkan oleh Analki OZ Lord memang berhasil diamankan oleh tim Geek Fam Tapi tidak dengan Jungle Milik mereka Wow Sang Win Kuo Ditambah dengan Bad Impact Membuat Racer aja berdarah-darah Waduh Berdarah-darah Berdarah-darah Kicir Bocor Ini Roteng Pure Tank Sekalinya maju pun ya rontok-rontok aja Kalau memang lawannya seperti ini Karena untuk sekarang swatnya Gak bisa keluar dari rumahnya Walaupun selangkah aja Hanya ada satu langkah Di depan dari pager rumah mereka Diculik langsung Hampir aja Tapi Vince Dengan ketampar Bad Impact Dia pun harus balik lagi Menuju ke base-nya Sang Win Kuo-nya Tui serem banget sih Ini di base aja Geek Fam Berasa gak aman Dan itu adalah Vince Dengan satu Sang Win Klaus Satu Bad Impact Vince pun nyaris aja hilang Ya ampun itu Darahnya dikit banget Udah kayak duit pulung Di akhir bulannya Namun sekarang Ada Raptor Dengan satu wild charge Yang gak konek tadi Malah hampir bisa Mengorbankan dirinya Wow itu Geek Fam Berkali-kali loh Bisa menghindari Sampai tumbang tuh enggak gitu Tapi tipis banget Tipis banget Tipis Semangat juga ada Depan Mencoba untuk mencari Sebuah kesempatan Untuk membalikkan keadaan Geek Fam mencari Finn Di area depan Chuan juga berhadapan Dengan Finn Tapi RRQ Husi Mereka masih berada disitu Dan Geek Fam sadar Kalau mereka melakukan fight Di luar base Mereka akan sangat sulit Untuk balik Regen Untuk fight lagi Dengan high ground defense Geek Fam Ini sekarang emang kuat Tapi kalau mereka keluar Bakal bahaya Pilihannya apa lagi nih Ini perbedaan goldnya Udah terlalu jauh sih Ini yang bikin makin susah Bahkan dilihat FP YN Kena watchers Nggak kenapa-napa Iya Masih jalan lagi Itu kalau dia mau maju lagi Juga masih bisa itu Masih bisa sih Harusnya ya Nih Cuman sekarang dari Geek Ya mau nggak mau Mau mereka bawa ke light game Ini bahaya juga Tetap buat mereka Ada sesil loh Mungkin lord sih jawabannya Kayak Ketika lord muncul Pilihan terakhir adalah Contest Dan ya itu gambling Disitu Cacing-cacing naga-naga Waduh Cacing-cacing naga-naga Kalau dia dapet naga Ya dia dapet lord Bener Cuman bisa jadi kalau rata Itu sama aja sih Cacing-cacing naga-naga Siapakah yang akan mendapatkan lord yang kedua Oke kita lihat aja Nah maksudnya kontes Ini dia kontesnya Karena Swan Udah mulai hadir Apakah Swan kali berhasil Namun untuk sekarang Raptor nih Dengan kontenya udah lanjut Dia keluarkan Sangwin kau udah connect Sudah bad impact Bad impact Sudah dimuai Dulu keluarin juga Maka kali ini dengan pilihan of order Renfinya dikejar abis-abisan Begitu banyaknya orang di belakang sana Kukira kau lah Salam satu yang lebih ternyata Kau tidak bisa mendapatkan diriku Karena sekarang ada 3 player langsung Menjadi pakaian belakang Maka didapetin Masih bisa kabur Kada Renfinya Dia mengambil langsung Baksia Untuk split war Tidak membuatkan hasil yang baik Karena Harar Q OC Mereka bisa menghadapi Geek Fam Nggak perlu untuk ngumpul Karena mereka punya damage Mereka punya durability Lini belakang dan depan dari Geek Fam Diporak-porandakan Digerogoti Dan untuk melawan defense Dengan lord yang kedua Hanya berempat aja Dan Harar Q OC Juga Mereka lebih memilih untuk sabar Nggak terlalu gerasa Guntus Masuk ke area base Lintin Geek Fam Harar Q semakin terlihat superior Wah 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 Ini dia nih Barier udah dikeluarin Menutup jalan mereka di area Tapi sekarang Bad impact-nya Terus-terusan memberikan efek Begitu menyakitkan Rilom LW sebarang Dikluarin Tapi ternyata tidak bisa Hans ya Diusir mundur Tidak ada damage Yang bisa diantarkan Karena player Dari arah Q OC Karena sekarang Menabrakkan diri Juga ke arah Swan Suatnya pun langsung down Raptornya diusir mundur Masuk ke dalam base Yang dia milikin Mereka Arar Q OC masih lengkap 5 orang Ya memang Banyak yang sekarang Tapi Arar Q Mau mengakhiri game ini Sekarang juga Hans Seorang diri Satu lawan banyak Nah dia bisa dilapukan Arar Q Mencoba untuk pertahan Tapi satu persatu dari mereka Nilang diusir mundur Hans seorang diri Beratul Untuk memukul mundur Arar Q Wow Wow Dan Hans Belum menyerah Hans Masih ingin mempertahankan Base yang dia milikin Arar Q OC Diusir mundur Wow Dengan wave minion yang terakhir Rupanya Arar Q Kayak mencoba Untuk Nangkep Hans dulu Tapi ternyata gak bisa Phantom tapnya Semuanya dikeluarin Dan malahan Satu persatu hilang Minionnya juga Hilang Udah Ulang Sebenernya Dia gak punya Hero dengan basic attack Gitu kan Tadi cuman R7 Dia udah usaha gitu Dia udah gebuka racornya Tapi saya ingin memang damagenya gak cukup Dan minionnya keburu up Minion dari Arar Q Terhusir Dan ada dua yang tumbang Sementara teman-teman dari Geek Fam Udah mau hidup Jadinya ya Pilihan yang paling bener Adalah mundur dulu Apalagi dua udah ilang kan Udah pada sekarat-sekarat Dan Kali ini ya Itemnya udah pada Lumayan jadi loh Lim Yes Dia dengan Divine Glaive Dan Holy Crystal Clay kali ini Memantapkan damage nya Ini gak ada yang bisa nahan sih Untuk sekarang Karena memang baru ada Satu Atenas shield Dan mungkin Masih bisa loh VN nya masih bisa lari loh Tapi Swan Apakah dia akan terjebak Karena ada empat player di depannya loh Swan nya masih pede Swan nya masih percaya diri Raptor dengan console Dia langsung berlarian aja Masuk ke dalam Area kerumunan pembedaan R7 CH5 Dan sepertinya Inilah Akhir di game Yang ke-2 Yang pastinya Mesti tetap Menjadi Milik Dari Arachio Iya, dengan kemenangan mereka di game kedua ini, lag pertama, lag kedua, RRQ, berhasil untuk menumbangkan tim Game Fam, semakin tinggi probability mereka untuk ke arah upper bracket. Wah, ketemu Balotelli, malah nyelading kaki, again and again poinnya, dicuri RRQC lagi, inilah dihasilnya Lim. Gila, closingannya keren banget sih tadi dari R7 gitu kan, dia dengan D-roadnya, dia ngeflank lewat belakang, terus abis strikenya pake flicker, tepk, kena tiga, itu bener-bener closingan yang indah sih buat RRQ. Itu konstan banget damage-nya loh. Iya, ada yang langsung mati pak, ada yang langsung hilang. Iyi, belakang motifnya dua, tadi langsung meh, yang dua sih karat, yang satu udah di ujung tanduk, yang satu lagi hilang, itu udah kayak sulap sih. Waduh, ini koordinasinya bagus banget juga untuk tim RRQ, walaupun mereka sempat gagal untuk ngepost di arah terakhir itu. Tapi, gak begitu lama, gak berundung-undung juga, mereka berhasil.